Lapangan udara Wiria Dinata Tasikmalaya segera dioperasikan menjadi lapangan udara komersial. Kini, sarana lanud Wiria Dinata tengah dibenahi untuk memenuhi standar keselamatan penerbangan sivil. Antara lain, pembangunan landasan pacu, fasilitas pendukung, serta terminal kedatangan dan pemberangkatan. Pembukaan bandara komersial ditarget mulai beroperasi tahun 2015 mendatang. Keinginan warga masyarakat di bandara, sebagian sudah diuntas, sebagian lagi perlu diselesaikan. Untuk aspek fisik, landasan, apron sudah siap, terminal kita masih perlu waktu untuk melang, kemudian nanti mungkin akan dilaksanakan dalam bulan-bulan depan. Jadi dalam 3 bulan ke depan saya kira sudah siap. Hanya tinggal nanti kemudian perhubungan, ini arahan udara, kepala sasat, kemudian perhubungan, dan itu akan sebagai dasar menggunakan pangkalan muting bandara sipil. Nah, tanya tinggal tindak lanjutnya adalah hubungan akan mengeluarkan semacam surat ujian operasional, sertifikat bandara, bahwa ini bisa digunakan. Pembukaan bandara komersial diharapkan memberi konstribusi penting bagi kemajuan kepariwisataan, ekonomi, industri kreatif, serta dunia usaha di Tasikmalaya dan Priangan Timur. Ini merupakan lapangan Lanudwiria Dinata, kota Tasikmalaya, yang direncanakan atau ditargetkan tahun 2015 menjadi lapangan komersial di Priangan Timur. Sebenarnya sekarang lapangan Lanudwiria Dinata ini sudah dibuka, yakni penerbangan untuk pelatihan para pilot atau calon pilot dari seluruh Indonesia yang dikelola oleh sekolah pilot Tasikmalaya. Dan diharapkan dari dibukanya penerbangan komersial di Tasikmalaya ini membantu aspek pariwisata, kemudian ekonomi, dan sektor industri serta bisnis dari kota Tasikmalaya dan Priangan Timur.